OPM diserang dari darat dan udara, lima algoca Undius Kogoya disikat Kopassus dan Kostrad. Sebenarnya Undius Kogoya menyiapkan strategi agar bisa membunuh sebanyak-banyak aparat keamanan, baik itu prajurit TNI maupun Brimapolri. Jadi dalam strateginya, panglima OPM itu memerintahkan anak buahnya untuk fokus menggembur wilayah Sugapah. Targetnya adalah pesawat sipil yang terbang menuju bandara Bilogai melalui rute Sugapah. Bahkan Undius memerintahkan anak buahnya untuk membunuh siapa saja masyarakat yang ada di lokasi penyerangan. Selanjutnya, bakar honai untuk menghilangkan cecak. Di hari pertama penyerangan ke Bambau, OPM membunuh seorang anggota Brimapolri dari Satgas Damai Kartens. Namun akibat kejadian itu, militer Indonesia lakukan balasan. OPM diserang dari darat dan udara. Mengutip tribunews.com, prajurit-prajurit TNI dikerahkan. Ada pasukan elit lintas udara, Petalut Infantri 330, Tridharma, Kostrat, TNI Angkatan Darat, Satgas Mobile, hingga Kepasus Satgas Mandala 4. Undius ke Goya benar-benar harus membayar mahal. Lantaran melakukan penyerangan ke wilayah Intancaya, Papua Tengah, Jumat 25 Januari 2024. Lima pentelan OPM jadi mayat usah disikat ke Pasus dan Kostrat TNI. Mereka adalah Uni Kobogau, Yosak Sondegau, Zakyo Sondegau, Melkia Sumatani alias Hari Satu, Nambagani, dan Agosti. Selain itu, dua anggota OPM terluka parah dan dirawat di barikas mereka di hutan. OPM melakukan teror selama empat hari yang dilangsungkan OPM ke wilayah Intancaya. Ratusan warga Intancaya masih bertahan di lokasi-lokasi pengungsian usah dievakuasi prajurit TNI. Mereka masih dilanda trauma kembali ke kampung mereka. Terima kasih telah menonton!